kesehatan kalau misalkan kakak kentut itu diangkat apa enggak pantat ya halo guys welcome youtube channel masih di channel youtube yang sama youtube.com oke guys balik lagi bareng gue Sigit BT dan ya seperti biasa kita bakal ngadein video lagi dan video kali ini tuh video prank wawancara gitu ya jadi gue pura-pura kayak nanya tentang kesehatan gitu awal-awalnya terus selanjutnya gue bakal tanya tentang car free day disini dan selanjutnya gue bakal tanya-tanya hal konyol contohnya kayak misalkan yang pertama gue bakal tanya kalau ngupil itu sehari berapa kali yang kedua itu apalagi kalau ngupil itu pakai tahan kanan apa kiri pokoknya ikutin terus video kali ini sampai dengan selesai dan seperti biasa jangan lupa untuk like comment and subscribe channelnya Sigit BT dan Sekar Ayu Wardono ya Sekar Ayu Wardina oke linknya semuanya ada di deskripsi langsung klik aja langsung di subscribe oke yuk let's go yuk eh kamera yang melu sih sekarang kita bakal nyari orang buat diwawancarain nih di depan ada kita coba eh sorry boleh minta waktunya bener ya aku mau wawancara gitu bentar aku sekarang aku mau minta izin lagi Hai Kak Hai aku dari ini channel gitu mau wawancara sedikit boleh nggak boleh boleh Hai Kak Assalamualaikum aku mau wawancara berbicara tentang kesehatan dan dan saya beli di sini boleh ya bentar aja yuk raganya di sini nggak oke gue ini ada temen saya nih pengen wawancara dikit sama Dineziru ini minum ini oke Assalamualaikum bro aku lagi bikin video gitu mau wawancara tentang wah kesehatan pas nih aduh kesehatan gue pengen nanya-nanya tentang kesehatan boleh ya boleh bentar doang sih bareng beberapa menit Oke bro aku mau wawancara sedikit aku sedikit ini siapa silvi ya oke mau nanya-nanya tentang kesehatan dikit itu dengan kasih apa Nila ini ini Zahra ini jihan oke eh di sini aku bareng sama dua orang wanita yang pertama ini siapa putri-putri ini Tusa Gustiana namanya siapa namanya Rike Rike dikak 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 hai oke wuai mantap sana dia ujung ke descriptive ini dulu kita tetap jaman saham pertanung dikak 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 diatakan ini nanti ga ada yang namanya motor atau mobil bener ya jadi pertanyaan aku ini mb Tennessee Kak kalauesar itu daripakali ngupil berapa kali ya terhitung lah ya berapa kira-kira mungkin lima kali ya mungkin lima kali ya sama oke kalau misalkan kakak ngentut pantatnya diangkat jadi sedikit pengetahuan gitu ya kalau misalkan kentut diangkat itu berbahaya Kak ya kalau berbahaya itu kalau sudut angkatnya itu 30 derajat itu bahaya ya yang bener itu sekitar 27 aja 27 ya jadi jangan terlalu tinggi-tinggi kak itu bahaya untuk kesehatan oke oke gitu aja aku dari stasiun televisi sekolah tinggi luar angkasa jauh banget asli dari lu kak oke thank ya kak ya di sini kan CFD itu panjangan dari yang namanya car free day bener ya dimana nanti di sini nggak ada motor atau mobil bener ya jadi pertanyaannya itu kakak kalau sehari itu berapa kali ngupil nggak tahu nggak tahu ya kalau misalkan kakak biasanya ngupil itu pakai jari manis apa jari klingking mana coba jarinya yang mana terus kalau misalkan di apa ya kalau misalkan abis ngupil ya itu upilnya di putar-putar gini atau dilepetin ke tembok atau gimana kak biasanya kakak itu lepetin ke temennya ini kita dari stasiun televisi luar angkasa luar angkasa jauh banget ah serius ya udah 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 oke thank you kak ya dipanggilnya Lucy Kak Lucy ya jadi Kak Putri sama Kak Lucy ya kalian nggak kembar kan ya nggak nggak saya juga tahu nggak mirip oke jadi disini kan kita lagi ada di CFD Cirebon bener ya bener ya sih kakak jalan jauh-jauh nanti kangen jadi aku mau nanya-nanya tentang seputar kesehatan karena kan ini kan berkaitan dengan kesehatan bener ya yang namanya CFD kakak disini alasannya pasti mau olahraga bener nggak mau sehat ya kan nah jadi kalau misalkan kesehatan yang berkaitan dengan kesehatan kalau misalkan kakak kentut itu diangkat apa nggak pantat ya keren kalau nanya ini bagian kesehatan ya diangkat ya Alasan kakak diangkat itu kenapa biar apa biar anginnya keluar terus kecium sama temen ya gitu ya mungkin ya mungkin Nah ketika kakak ngangkat pantat nih ya itu berapa derajat kira-kira kemiringannya tuh enggak tahu nggak kemiringannya tuh soalnya di sini ada ada pembuktian jadi dari ilmuwan-ilmuwan luar negeri sana luar angkasa sana tuh bilang bahwa menaikkan pantat ketikangan itu berbahaya Kak kalau naik derajatnya itu sekitar 30 derajat itu bahaya kakak berapa sudut sudut miringnya tuh enggak tahu enggak pernah ditulis makanya nanti kalau misalnya mau kentut bawa penggaris ya jadi diukur dulu beberapa derajat gitu ya soalnya ini berbahaya nih kakak ini kenapa sih kenapa kakak eh bisa nggak praktekin pas kakak kentut terus dimiringin oh nggak bisa ya berarti harus mau kentut dulu baru bisa ya terima kasih kaya atas waktunya aku dari stasiun televisi sekolah tinggi luar angkasa jauh banget deh dari sini ada kakak beradik ya kakak beradik ya ini kan kita lagi ada di cfd nih ya lagi di cfd itu kan car free day ya dimana nggak ada motor nggak ada mobil yang lewat bahasanya gitu ya selama sekitar kurang lebih berapa jam sampai jam berapa dari jam 6 sampai jam 9 9 baru dibuka lagi ini udah mulai pembukaan ya jadi udah agak mulai rame oke pertanyaan pertama disini kalau misalkan emasnya nih ya sama emasnya Mas Dika sama Mas Dika kalau misalkan ngetut itu pantatnya diangkat apa enggak harus diangkat kalau di kalau nggak diangkat nanti nggak luar masuk lagi ini kalau Mas ini biasanya sih biasanya diangkat 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 ya alasannya apa alasannya sih biar bisa ditempelin ke orang aja sih oh gitu jadi jadi sebenarnya apa pendapat ilmuwan disana ya di luar angkasa sana itu bahwa kalau ngendut diangkat itu berbahaya disini saya kasih tahu ya jadi kentut diangkat itu berbahaya berbahaya kalau misalkan ngangkatnya itu 30 derajat jadi kalau misalkan Nanti Mas-mas mau ngentut gitu ya harus diukur dulu derajatnya ketinggian derajatnya Coba bisa dipraktekkan Mas untuk cara ngetut gilis dari halnya Oh gitu ya ini diukur nih jadi bawa-bawa jangka terus bawa apalagi penggaris semuanya diukur di ketinggiannya itu enggak boleh lebih dari 10 cm ataupun 30 derajat diukur sama silpas tangannya lebih lama lagi kalau boleh tahu kalau binatang ini berkaitan dengan lingkungan binatang itu kan ada suara-suaranya kalau misalnya masih hidup ya kecuali kayak misalkan ayam ayam matikan enggak ada suaranya kalau misalkan kelinci itu suaranya gimana bisa dijelaskan dengan kata tapi sebelumnya udah pernah denger belum masih berarti mati kelinci yang masih dilihat tuh oke terima kasih Mas Dika sama Mas Dika ya sukses terus amin wah ini temen lama saya bro sukses bro tada bro eh disini kan kita lagi ada di car free day bener ya bener ya di car free day itu kan bahasanya bebas dari yang namanya kendaraan bener ya Nah mungkin dari dari asap 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 kendaraan polusi gitu ya itu juga kan identik dengan yang namanya kesehatan bener ya bener ya Nah disini saya mau nanya nih ya kalau misalkan mas ketiga ini kalau misalkan ngentut pantatnya diangkat nggak diangkat lah diangkat alasan mas diangkat apa ini yang pertama nih karena kalau nggak diangkat itu nanti akan ketahan ketahan ya kalau mas alasannya kalau mau diangkat nggak bisa keluar nggak bisa keluar Mas ya kalau sama sih sama jawabannya yang lain jadi kalau nggak diangkat itu bakalan nggak keluar gitu ya Nah biasanya kalau misalkan pernah nggak Mas kalau misalkan ngentut dipegang tangannya terus dikasihin ke temen pernah pas SMA pernah SMA ya pernah juga ya sampai sekarang ini berarti orang jahil semua ya selanjutnya kalau misalkan Mas ngangkat pantatnya itu berapa derajat ya tergantung situasi dan kondisi Oh gitu Mas ya gimana ini aja nih tempat duduk aja kalau tempat duduknya ada lubangnya kayak kursi-kursi merah itu kan diangkat itu nggak usah diangkat oh nggak usah diangkat ini bagus lah ilmuannya ini sesuai target orangnya yang mau dijahilin Oh jadi misalnya sebelah kanan ya kita ngangkat sebelah kanan ini jahil banget ya jadi di sini berapa derajatnya itu saya dapat yang namanya ilmu gitu ya ilmu dari luar angkasa gitu katanya kalau misalkan ngentut diangkat itu minimal itu ketinggian 30 derajat ya jadi sudut siku antara pantat 1 sama pantat 2 yang diangkat itu minimal 30 derajat kalau misalkan kurang dari itu itu bakal menyebabkan penyakit nah makanya kalau misalkan Mas mau ngentut gitu ya nanti bawa jangkar busur sama penggaris aja Mas maksudnya diukur kalau misalkan Mas lebih dari apa kurang dari 30 itu bakal nyebabin penyakit bener nggak ini para medis waduh itu nggak tahu juga ini ilmu baru soalnya saya nemu di luar angkasa terima kasih pasti kan ini kesini pake bajunya aja udah olahraga banget di desa-desa sebelumnya itu kan aku pernah nanya-nanya kan banyak penyakit-penyakit yang namanya cemam berdarah ya kan dbd terus ada cikungunya dan lain-lain ini kan banyak penyakit-penyakit gitu nah disini aku pengen nanya seputar dengan penyakit gitu aku pengen nanya-nanya kalau misalkan kakak sehari gitu berapa kali kentut nggak ya terpangit sih kalau gitu tuh oh berapa kali biasanya ya ya biasanya sih 3 kali kakak berapa kali? eh 2 kali 2 kali? berarti menangan ini nih 2 kali soalnya eh 3 kali ya kamu ya? iya kalau misalkan kentut biasanya ya pantatnya suka diangkat apa nggak? iya nungking nungking biasa nungking apa nggak? misalnya lagi duduk gitu ya terus pengen kentut nih suka diangkat nggak? iya sih suka diangkat? kalau kakak diangkat nggak? nggak oh nggak jadi biarin aja gitu ya kakak alasannya kenapa harus diangkat? ya biar enak gitu keluarnya biar suaranya lebih besar apa gimana? iya biar suaranya lebih besar itu biasanya kentutnya kalau ngangkat kanan biasanya ada temen di sebelah kanan apa gimana? iya iya oh jadi ngentutin temennya gitu ya? iya iya cailnya luar biasa loh orangnya oke kakak terima kasih banyak nih ya terima kasih banyak atas waktunya berarti dulu gak? ini kita dari stasiun televisi luar angkasa jauh banget deh iya serius oke thank you buat temen-temen yang udah nonton video ini sampai selesai dan seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe channel SikitPT, Project ID, dan Sekarayu Wardina dan linknya semuanya ada di deskripsi langsung klikin aja linknya klik 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 karena itu kliknya itu videonya mereka semua ditonton sampai habis terus di subscribe oke? dan oh iya sedikit sedikit apa ya? sedikit kutipan dan dalam video kali ini video kali ini semuanya itu bener-bener bohong ya? maksudnya bukan bohong gak ada studi yang meyakinkan bahwa kentut itu harus diangkat pandatnya tapi yang jelas kalo kentut itu gak boleh ditahan yang jelas ya dan kalo misalkan temen-temen mau ngentut harus pada tempat ya maksudnya kayak misalkan di tempat rame jangan ngentut gitu ya bahaya guys gak sopan gitu ya jadi makanya kita juga harus menggunakan yang namanya etika dalam mengentut etika dalam mengentut oke makanya gitu aja jadi tutas dan salah idiot gue udah pengen kondangan dulu kondangan aja bikin jangan lupa tonton video sebelumnya subscribe channelnya dan beli merchandise official youtube Sigit Betek